Hai pagi-pagi di Pantai Tanjungan sedih banget ngeliat Pantai ini kotor sekali kalau ini bencana sampah di Pantai ini enggak nyangka sih kayak gini rupanya sampah plastik botol sampah plastik kayak gini guys orang dulu dari dulu udah banyak sih sama plastik tapi ini ini ada botol Vipi Hai apa botol Vipi Hai pastik banyak banget strofoam Pantai udah enggak layak kali tak ya dulu udah hilang kesan indahnya nanti ini paling bagusnya Pantai ini jangan dikunjungi selama beberapa bulan lah setengah tahun waktu dibersihin kalau masih kayak gini rupa sampahnya terus pengunjung yang datang atau penjualan disini enggak ngebersihin nggak sama-sama ngejauhkan ngerawat panti ini ya mending ditutup aja lah rasa yang datang kesini ngeri banget plastiknya kaget banyak makanan pada buang sampah sembarangan te baki kita sudah selama kita sudah selama Hai 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 sampah guys Hai hari banget plastik gelas minuman ini Hai apa karena kemari ada cara bau nyali di sini ya makanya kayak gini banyak banget sampahnya aku nggak mungkin lain udah berhari-hari sampai skrim plastiknya Hai tuh strofoam juga ada ini sampah lagi di sini kotor plastik Hai strofoam Apakah anak-anak kami akan mandi dengan sampah apakah generasi akan datang besok kita akan mandi-mandi dengan sampah ini udah berapa strofoam setemukan Hai bagi strofoam Hai ngeri banget gelas-gelas plastik bukan seorang ngopi terus ini siapa yang bersih ini pasukan kuningnya enggak ada sampah Hai seorang makan plastik jilok temu strofoam lagi ini yang sampah strofoam aja ya sampah strofoam ini kita lihat ini masker sampah strofoam guys sampah strofoam sampah strofoam ini sampah yang tidak bisa tergurai dengan cepat hier dapat hai 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 selamat menikmati selamat menikmati ya Allah pinggir pantai buat sampah ngeri banget ini pantai Tanjung An yang terkenal guys banyak sampah udah cukup kalian datang kesini gak usah datang lagi udah liat sampah ini dan first ngeri itu kelihatan ini bukan botol yang dibuang se-energidatnya oleh pengunjung di pantai kelihatan emang kemarin ada cara mau nyali disini jadi bagi penyelenggara kegiatan ini yang katanya ingin supaya wisata yang ada di Lombok Nusa Tenggara Barat ini maju mereka buat acara besar tapi mereka gak ngeliat dampak lingkungan yang terjadi dari kegiatan yang udah diselenggaran bukan saya mengkritisi acaranya, acaranya bagus sih dari dulu cuman adalah pengunjungnya seperti ini makanya harus disiapkan petugas kebersihan ini mist on the bottle semoga yang punya pemerintah juga dan juga pengunjung sih sebenarnya juga pemerintah harus juga memfasilitasi ada tempat sampah sampah gantropong ini 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 strofo ini lihat ini struktur tanah ini sampah 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 ini juga sampah ini ini barfum kalau kau bisa nyangkut di sini sampah stroko guys bunga jumpa hati yang bertanggung tidak bertanggung jawab tinggalin sampah begitu aja ini kalau ngomongin orang mana ini orang mana ini kita ngomongin terbangga jadi orang-orang tertentu keren banget didatang ke pantai guys makan buang sampah mana-mana orang mana ini orang luar negeri ini orang luar negeri nih guys yang sini buang sampah di pantai yang indah ini guys sampai kembangkan orang kompuk selatan kita lihat sampah kenapa yang ada buang sampah di sini selamat menikmati 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 kita butuh tempat sampan, tempat ini, tempat sampan yang enggak sama itu petugas kebersihan di sini panti yang indah kayak gini, yang dirusak dengan banyak sampah itu Bukit Merese, Tanjung An, Pantai Pasir Putih, sekarang Tanjung An, Pantai Sampah Halo, saya Uwe Tengah Tasari, jangan lupa tonton terus channel Sekolombok dan di Lombok itu tempat perusakannya bagus-bagus, pokoknya jangan lupa kunjungi terus daerah wisata di Lombok, keren banget, Lombok, love you